Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya kali ini kita membahas yaitu nilai dari 2 sin 15 kali kos 15 simak terus sampai selesai biar nanti paham ya eh di sini ini kita kalian gunakan aja rumus dari sinus dua rangkap ataupun sinus rangkap 2 kan ada sin 2x itu setara dengan 2 sin x kali kos x sehingga disini kalian lihat aja sudutnya ada sama kemudian sini kok ada dua berarti kita lanjut ke sin 2x oke itu ya jadi misalkan ini ini sama berarti tinggal kalian bagi aja sehingga disini kalau 2 sin 15 kali kos 15 berarti ya kita ubah menjadi 2 kali sin 2 kali 15 nah 2 nya kan enggak ada ya jadi kita tidak tulis berarti sehingga sin 30 sama dengan setengah maka udah selesai oke contoh lain misalkan muncul adalah 2 atau 4 ya 4 kali sin 22,5 dikali kos 22,5 nah nilainya berapa maka disini kita kembalikan lagi ketipe sin 2x yaitu 2 sin x kali kos x maka disini kan hanya kita butuhkan 2 maka ini bisa kita selesai 2 2 kali 2 sin 22,5 kali kos 22,5 sehingga ini yang ini kita ubah menjadi sin 2x tadi sehingga hasilnya ini adalah 2 kali sin 2 kali 2 2,5 sehingga berubah jadi 2 kali sin 45 sehingga tinggal kita olah aja berarti 2 kali sin 45 adalah setengah akar 2 berarti japan adalah akar 2 seperti itu oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati